Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Puji Tuhan, kembali di pagi hari ini ada waktu di mana kita boleh duduk sejenak sebelum kita kembali lagi beraktifitas dengan kembali memikirkan dan merenungkan firman Tuhan firman Tuhan di pagi hari ini kita akan sama-sama membuka dan membacanya dalam Masmur 119 ayat 57 sampai ayat yang ke-64 demikian firman Tuhan bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati kasihanilah aku sesuai dengan janjimu aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu tali-tali orang fasik membelit aku tetapi tauratmu tidak kulupakan tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya mengangkat tema penuhi nazar kita kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih arti kata dari nazar itu nazar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji atau janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu atau bisa juga dibilang kaul kita apa di kesempatan beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel kembali berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha jadi ternyata ada seorang dari Inggris yang bernama Adam Muhammad dia memenuhi nazarnya akan beribadah haji ke Mekah dengan berjalan kaki bisa bayangkan berjalan kaki lintas benua jadi Adam ini jalan dari Inggris dia menyeberang lalu sampai di Belanda dia lewat Jerman, lewat Republik Ceko, lewat Hongaria, lewat Rumania, lewat Burgalia lewat Turki, lewat Libanon, Suria, Jordania dan sampai ke Arab Saudi total perjalanannya adalah 6.500 km dalam waktu 11 bulan 26 hari bisa dibayangkan jemaat yang terkasih untuk memenuhi nazarnya beribadah di Arab Saudi, di Mekah dia rela berjalan ribuan kilometer untuk beribadah masmur 119 ayat yang ke 57 disana kita sama-sama melihat bagaimana pemasmur disini berjanji juga bagianku ialah Tuhan aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu jadi menarik bahwa dalam kehidupan ini kita tentunya sebagai orang percaya punya banyak janji dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam masmur tadi bagaimana di ayat yang ke 57 si pemasmur berjanji lalu yang menarik di ayat yang ke 59 sampai 64 pemasmur ini berusaha memenuhi janjinya orang sudah berjanji kepada Tuhan dia berusaha memenuhi janjinya nah pertanyaan buat kita semua sebagai orang-orang percaya masihkah kita ingat kepada janji Tuhan saat kita mungkin belasan atau puluhan tahun lalu di sidi, di baptis hidup akan tetap setia kepada Tuhan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan atau masihkah kita ingat janji kita di dalam pernikahan di hadapan Tuhan di hadapan jemaat akan tetap setia menjaga komitmen hidup kudus menjaga pernikahan atau mungkinkah kita masih ingat saat kita membawa anak kita ke gereja untuk dibaptiskan atau untuk penyerahan anak bahwa kita berjanji bahwa kita berjanji kepada Tuhan akan membimbing anak kita di dalam Tuhan membawa mereka ke dalam gereja menjadi teladan buat anak-anak kita dan masih banyak lagi janji kita kepada Tuhan masihkah kita ingat dan sudahkah kita berusaha untuk memenuhi janji-janji kita itu kepada Tuhan Adam Muhammad berusaha mengenapi janjinya kepada Tuhan dengan berjalan kaki 6.500 km bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan sudah menerima anugerah yang begitu luar biasa mari kita ingat kembali janji kita jika kita lupa akan janji kita atau kita sengaja tidak mau menempati janji kita mungkin pagi hari ini adalah momen yang terbaik dan tepat buat kita untuk kembali mengingat dan menempati janji kita kepada Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami bersyukur bahwa hari yang baru adalah kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua Tuhan kami belajar bagaimana kami sudah melewati tahun-tahun kami mungkin dengan berbagai macam janji kepadamu secara khusus mampukan kami agar kami kembali dapat mengingat janji itu dan berusaha untuk menempati janji kami baik itu komitmen kami sebagai orang percaya baik itu komitmen kami sebagai suami atau istri baik itu komitmen kami sebagai orang tua dimana kami sudah berjanji di hadapan Tuhan dan kami berusaha untuk menggenapi janji kami kepada mu terima kasih terima kasih Bapak Amba menyerahkan untuk setiap apa yang kami kerjakan di hari ini di pagi hari ini biarlah semua yang kami kerjakan untuk hormat kemudian bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati